selamat menikmati Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Saya harap teman-teman selalu dalam kondisi yang luar biasa dan selalu semangat. Baik teman-teman, hari ini adalah hari Sabtu tanggal 4 November 2023 dan hari ini merupakan kelas etuder yang ke-14. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar mengunjukasikan kata kerja baru. Ada syersia, ACT, KUTE, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga akan belajar mengenai angka Perancis dari 51 sampai dengan 1000. Untuk itu, teman-teman jangan lupa menyiapkan alat tulis dan juga catatan ya. Jangan lupa untuk dicatat ya guys. Oke guys, untuk itu mari kita buka kelas pada hari ini dengan berdoa melalui agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa cukup. Untuk selanjutnya, akan saya persilahkan kepada Mosho Raditya Wilmar Givari. Silahkan Mosho. Oke, bonjour Hattus. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang kojar-kojaran ini. Jadi, yang akan kita pelajarin mengenai syersia, asyuti, payi, kazakh, dan kuti. Nah, di sini. Kalau kamu artikan dulu ada beberapa kata kerja, syersia itu mencari ya. Jadi, ada syersia, ada resheria. Yang membedakan syersia sama resheria. Kalau syersia ya cari aja gitu kayak. Nah, kalau resheria itu bukan artinya mencari kembali, bukan. Tapi mencari secara lebih mendalam. Bukan riset ya, kalau riset lain-lain. Jadi, bisa lebih tepatnya kadar kepoannya itu lebih tinggi resheria dibanding syersia. Kalau asyuti itu artinya membeli asyuti. Kalau payi itu membayar. Syuazia itu putih di sini. Ini konteksnya banyak ya teman-teman putih itu. Tapi, biasanya tuh putih di sini. Kalau misalnya konteks yang kita pernah pelajarin sebelumnya. Putih itu di sini berarti kayak berapa harga gitu ya. Seperti itu. Putih itu bisa juga harga. Jadi, putih di sini konteksnya di sini untuk menunjukkan harga. Harga dari suatu bank. Kalau konteks yang kita pelajarin pernah, putih artinya mana? Cuma untuk kita yang kita bahas, putih di sini berarti berharga. Misalnya atau terbilang lah. Kalau misalnya teman-teman pernah lihat itu berapa harganya gitu. Jadi, ingat ya terminezong. Terminezong itu akhiran. Dan akhiran di sini digunakan untuk ompresong. Nah, di sini biasanya itu untuk kata kerja er. Ada je. Airannya pasti e. Che itu es. Kalau ilenong untuk airannya e. No itu pasal airannya ons. Vu itu ez. Dan il itu ene. Ini jangan lupa-lupa, teman-teman. Ini karena ini untuk semua kata kerja er. Guli. Untuk airannya kelihatan. Nah, tadi. Verbe share share. Nah, di sini. Seperti. Si konjugasi share share. Nah, seperti yang sudah diterangkan sebelumnya. Maaf. Jadi, kita lihat di sini share share-nya ini, teman-teman. Er-nya itu nanti dibuang ya. Dicoret, dibuang. Lalu digantikan dengan sesuaikan dengan subjeknya. Atau namanya lepon. Seperti. Jadi, untuk suje je. Itu jadinya je charge. Kalau tu jadi charge. Ils, elles, on jadi cherche. Nous jadi nous cherchons. Ini salah ya. O-N-S. Désolée, sorry. Kalau vous jadi chercher. Ils, elles, on jadi cherche. Ya. Je cherche. Je. Misalnya, gini. Contoh. Excusez-moi, monsieur. Je cherche. Ampang au chocolat. Je cherche. Ampang au chocolat, s'il vous plaît. Misalnya. Kayak, lagi di toko roti nih. Pengen panggung sekole, gitu. Kita lihat contohnya. Tu cherche. Lalu ada ils, elles, elles. Nous cherchons. Vous cherchez. Ils, elles, elles. Itu. Jadi, disini. Semua kata kerjanya iraq milie, ya. Oke. Kita next. Contoh disini. Ke-sherch. Apa yang kamu cari disini? Je cherche. Make clay. Clay itu kunci. Ke-sherch. Disini sudah. Yang digaris bawah itu adalah perubahannya sesuai dengan sujainya. Jadi, kalau dalam menulis, apalagi disini untuk pertanyaan, itu bisa. Jadi, teman-teman, untuk menulis pertanyaan tuh, secara umum itu ada tiga, teman-teman. Untuk menuliskan pertanyaan. Jadi, salah satu bentuknya adalah ke-sherch. Jadi, yang diawali dengan kata tanyanya ya, ke-kwa, kong, ke-mien, ke-mong. Lalu, bisa, share suju. Kalau mau dibalik jadi, to share suju. Karena disini nanya, karena disini apa? Kalau misalnya, pengen suju sama saya tadi, di depan jadi nanya, to share suju. Apa yang, kamu cari apa? gitu jadinya. Kalau misalnya, itu dalam bentuk yang informal ya. Kalau mau yang menggunakan eske, gitu. Jadinya, eske, eske to share, apa yang kamu cari? Biasanya itu, misalnya, dalam kecakapan itu, dia lebih menghormati lawan bicara aja sih. Nah, sedangkan untuk yang polites, yang formal, bisa menggunakan ke-sher suju. Tapi, di karena polites, jadi suju-nya ini diganti dengan vu, gitu. Ke-sher suju, ke-sher suju, gitu. Untuk melalui, untuk dia polites, untuk formal, konteks, gitu. Oke, kita next. Asyete. Nah, disini ada, sama sebenarnya, cuman asyete disini, ngasih asom, kalau naik, itu namanya asom draf. Kalau turun, itu egu, ya. Aigu, misalnya. Draf itu grafik. Jadi, kenapa ada beberapa kata kerja yang di akhirnya itu menggunakan asom? Ada. Kenapa agar si e-nya bisa dibaca? Gitu. Jadi, kalau tanpa aksong, jadi jaj, jadinya jaj. Nah, jadinya nggak enak juga dibaca, gitu. Nah, itu uniknya orang majis, terlalu detail. Untuk, apalagi, panggung si e-sung. Nah, oke, untuk konjugasinya, Jaj, kita lihat, kita lihat, kita lihat, kita lihat. jajete il el asyad pulang lagi misal jajet Hai eh jajet ambute delo mineral sebuah klik gitu saya pengen beli satu botol air mineral tu achet adeek elon achet nous achetons ikan asetone eh achetons vous achetez lh ok le vêtements que jajete sont assez cher Jadi artinya Baju-baju yang saya beli itu Lumayan mahal Lumayan AC itu kayak Bukan sedikit, kalau sedikit Kalau agak kayak lumayan Banyak itu jadi AC, kalau banyak Kayak tray Lalu ada pay Pay itu membayar Nah disini ada perubahan Jadi Y nya ini berubah Berubah menjadi I, dan itu biasanya Berlaku Untuk semua kata kerja yang Akhirannya yang Yang Y, E, R Y, E, R Misalnya Envoyer Jadi jadinya envoianya I, Y nya berubah jadi Jidupai 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 Misalnya Jidupai 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 Angkart Kredit Misalnya Saya pakai Kredit Jidupai Pake Kredit Boleh gitu Jidupai Jidupai Angkart Kredit itu untuk misalnya kalau misalnya maaf je paye tu paye le lampai nous payons vous payez il nt ce restaurant ne paye pas denis et pourtant on y mange très bien jadi sebenarnya kayak dari tambahan tapi makanannya enak sih ada choisir disini kalau untuk ir akhirnya tuh pasti is lihat lagi ya temennya is is it is on is it is contoh je choisi tu choisi il nong choisi nous choisisong bukan sosis ya bukan sosisong ya bahkan jenya choisisong karena kalau sosisong itu artinya sosis bagu ok vous choisissez il nong choisi maf choisi salah ini c'est h o i s i s s e n d jadi choisi bahkan je choisi tu choisi il nong choisi nous choisissong bouchoisite il nong choisi contoh misalnya dihadapkan oleh dua atau banyak pilihan misalnya ditanya nih H e as enggak warna apa yang menurut kamu cocok gitu dijo usi La rouge Contohnya itu yang merah aja Contohnya seperti itu Lagi contoh Laisse moi Choisir le deuxième renom de ton Tadmi choose your chart Minut name Gitu Kalau kote Kote itu tadi artinya ya harga Berharga Saharga Je coute Je coute Il est l'en put Nous coutons Vous coute Il est Coute 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 Coutons Coute Contohnya Est que ça coute share Nah ini biasanya Kalau nanya nih Ini kalau lagi nawar nih Apa ya say gitu Est que ça coute share Gitu Kalau misalnya Mau nangguan Kok agak mahal Gitu Itu Nah itu bisa nanti Pasti ada Nanti pasti Agak direndahin Sisa Cuman kalau Kalau udah misalnya kayak Jusuit di zule Atau Ya pokoknya Intinya menunjukkan negatif Berarti emang gak bisa Ditahu Harga Kom yang sakit Atau kom yang kucil Itu biasanya digunakan Untuk menanyakan harga Gitu Ada yang mau ditanyakan dulu Gitu Gitu